Berita terbaru hari ini Mayang, jawab bijak soal gosip Puji pergi clubbing pakai uang duka Begini tanggapan nether Sejak kepergian mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah Banyak rumor yang datang silih berganti Menimpa keluarga mereka Salah satunya ialah rumor soal uang duka Vanessa dan Bibi Yang khawatir digunakan Puji dan Fadli untuk pergi clubbing Rumor tersebut kembali mencuat saat adik mendiang Bibi Ardiansah itu Terlibat perseteruan dengan Nikita Merzani Nikita diduga membongkar habis kelakuan Puji dan Fadli Yang disebutnya pergi ke tempat clubbing di tengah momen duka Bahkan Nikita mencantumkan tanggal serta waktu detail kedatangan mereka Baru-baru ini Beredar sebuah cuplikan kalah adik Vanessa Mayang Menanggapi rumor tersebut Hal itu diungkap Mayang saat berbincang dengan Selin Evangelista di Youtube Selin nampak menanyakan tanggapan Mayang soal rumor tersebut Ada kabar kalau Puji dan Fadli dituduh pergi ke club malam dan mabuk-mabuan Dan menggunakan uang duka Anggapan kamu seperti apa? Tanya Selin Mayang pun lantas mengatakan kalau itu merupakan berita huak Ia juga beranggapan kalau Puji dan Fadli tega melakukan hal demikian Menurut aku berita ini huak Gak mungkin juga mereka memanfaatkan situasi Gak mungkin Jawab Mayang Jawaban bijak Mayang Sontak disamput riuh sejumlah warganet di sosial media Seperti yang dilihat dalam akun Insta Nyinyir Tak sedikit di antara warganet yang justru beranggapan Kalau selama ini Mayang baik Akan tetapi Deseter oleh Dodi dan Puput Sudrajat Mayang ini sebenarnya baik Yang jahat itu Dodi dan istrinya Komentar dia Ramadhani Mayang itu korban Orang tuanya yang gak jelas Kata Ayy Mayang itu bonekanya Dodi Gaj Sahud Akun Almira 06 Jadi sebenarnya terkuat Kalau yang sebleng si Dodot sama bininya Yang ruwet itu Sambung Vivi Al-Rizki Sementara itu Mbah Mejan sarankan Puji ungkap jujur Soal Vanessa dan Bibi Pada Gala Paranormal Mbah Mejan Menerawang aura adik ipar Vanessa Angel Puji dan Galaskai Anak semata wayang mendiang Vanessa Angel Dan Bibi Ardiansah Kembali soal Gala Ada kepercayaan bahwa Ruh orang yang sudah meninggal Masih ada di dunia Selama 40 hari Apakah Gala masih dijaga Kedua orang tuanya hingga kini Mbah Mejan menjelaskan Nyawa seseorang sudah berada di alamnya Sementara ada satu makhluk yang disebut Pendamping manusia Semasa hidup Ia secara ruhul kudus Atau nyawa sang mahasuci Makhluk bernama Korin ini Akan berada di dunia Selama 100 hari Sementara kita punya Korin Atau malaikat dan jin Dari golongan setan Yang mendampingi setiap manusia Bahasa mudahnya Kembaran setiap manusia Kita punya Korin yang Siapapun orangnya Ketika sudah tiada Korin itu masih aktif Sampai 100 hari Selama belum genap 100 hari Ya Gala Masih dikelilingi Oleh Korin Bibi dan Vanessa Ungkapnya Kiat dari Mbah Mejan Ungkapan secara jujur Untuk mental Gala Mbah Mejan memberi kiat buat Fuji Buat menguatkan kondisi mental Gala Menurutnya Fuji harus memberitahukan Dan mengisahkan Apa yang terjadi pada Bibi Dan Vanessa Sejak Dini Namun Mejan menyarankan Secara perlahan-lahan Fuji harus memberikan Informasi dan cerita Tentang Bibi dan Vanessa Itu dari sejak Dini Diceritakan pelan-pelan Saran Mbah Mejan Tambahnya Ingatan itu Akan tersimpan Dalam ingatan Gala Meski belum dapat Mencerna Maksud sebenarnya Apalagi Saat Gala bertanya Mengenai keberadaan Orang tuanya Yang kini sudah tiada Itu Walaupun belum mengerti Biarkan tersimpan Di dalam memorinya Jadi Ketika ditanya seperti itu Harus dijawab jujur Jangan dibohongi Misalkan Dia kangen mama Papanya Ya Harus diceritakan Secara jujur Mama sudah di surga Papa Sudah di surga Ya nak Sekarang Gala sekarang Sama auntie Jadi Mengungkapkan Hal-hal yang Bersifat jujur Walaupun belum nalar Itu akan tersimpan Di memorinya Terangnya Pelajaran dari Vanessa Angel Dan Bibi Jangan persendakan Kematian Sebagai penutup Bah Mijan berpesan Agar siapapun Tidak bermain-main Dengan kematian Baginya Kematian adalah Rahasia Tuhan Dan setiap Makhluk yang bernyawa Tinggal menunggu Waktu ajal Menjemput Sebelum itu Bah Mijan menegaskan Puji yang punya Sosok keibuan Yang sangat kental Bahkan menurutnya Puji paling tulus Menyayangi Gala Dari semua orang Yang terlibat Dari Mbah Liat Dari semua Yang terlibat Dengan Gala Memang Yang paling tulus Ya puji Yang paling tulus Ya Bukan Mbah ngomongin Orang di sekitar Gala gak tulus Tapi yang tertulus Puji Kukuhnya Dia pun menjelaskan Bahaya Mempersendakan Kematian Pasalnya Dalam beberapa Konten yang beredar Di Youtube Mendiang Vanessa Angel Dan Bibi Kerap mengatakan Seakan tahu Waktu mereka akan tiba Namun mereka sering Menyelinginya Dengan canda Jangan pernah main-main Dengan hal yang sifatnya Ilahia Rahasia Allah Jangan-jangan Bermain-main Dengan istilah Kematian Gak boleh bercanda Gak boleh Buat main-main Gitu Pesannya Itu Menyangkut Tentang perjalanan hidup Ya Jadi sebelum beliau-beliau itu Tidak ada Banyak video tuh Mereka seakan Meramalkan Kematian mereka sendiri Hingga Mempercandakannya Ini pelajaran hidup Bahwa setiap hidup Pasti akan mati Pasti Akan meninggal dunia Sambungnya Sambil Memaksudkan Beberapa konten Mendiang Vanessa Angel Dan Bibi Pada hemat Bah Mijan Kematian tak usah Jadi bahan candaan Sebab Setiap orang akan menunggu waktu Menghadap sang pencipta Tapi Kita tidak perlu membahasnya Lah Tidak perlu dijadikan bahan candaan Kita semua akan menunggu waktu Tutupnya Bagaimana Menurut pendapat Anda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!